hai oke kenapa the crew motor face bakalan jadi dead game temen-temen ya sejauh ini sih emang udah terjadi kayak begitu ya udah terjadi tapi enggak ada bukti konkret karena si Ubisoft ini bener-bener menyembunyikan player aktifnya eh statistik-statistik player aktif yang ada di the crew motor face ini coy seperti itu enggak kayak dulu yang transparan kayak begitu ya gue kagak bisa ngeklaim kalau ini udah jadi dead game bat menuju lah menuju ke situ gue bilangnya begitu kenapa nih coy jadi eh setelah beberapa beberapa ratus jam lah di game ini atau temennya gue bilang ini tuh game buat kalian yang emang hardcore gamer atau temennya enggak buat orang yang casual aja main sejam dua tiga jam paling lama tiga jam udah gitu ya enggak coy game ini membutuhkan waktu sekitar 10 8-10 jam full-day intinya seperti itu buat nyari satu set doang coy satu part legendary set itu seperti itu coy sedangkan untuk exploit dan glitch segala macam itu buru-buru di patch sama si Ubisoft gitu dan ya kalian tahu ya sekali balap itu cuman ngasihin duit cuman 20.000 coy minim-minim ya kalau ngasihnya itu 50 40 lah 40.000 itu masih bisa ditolerasi teman-teman gila coy jadi kalau kalian mau ngedapetin aset legendary misalkan ya yang kalian mau itu harus makan waktu sekitar 8-10 jam coy itu rata-rata sekitar sekitar segitu coy jadi Maya gue bilang enggak cocok buat yang bukan hardcore gamer ya Oke balik lagi ke masalah aktivitas atau temen aktivitas yip sekarang ada main stage nah ini kalian bisa ngulang lagi eh main stage yang udah kelewat dari awal dulu tuh temennya Oke fitur yang bagus gitu ya menurut gue ya dan kalian bisa dapat mobil-mobilnya gratis batu temennya tapi ii mobilnya itu itu aja dari jaman the crew 2 coy seperti itu ya tutupnya gue bilangnya kayak begitu ya monoton coy enggak ada mobil-mobil yang surprisingly baru gitu ya enggak ada coy ya ya ada 12 gitu ya but enggak kayak forza yang setiap minggu itu menghadirkan mobil-mobil baru gitu loh jadi mau ngalahin forza gimana ini gitu loh maksud gue itu kayak gitu loh Oke kalian bisa ngulang sekarang ada update-an ini coy Oke gue tunjukin eh satu kali event ya temen-temen ya sebentar up ini event fit temen-temen ya atau bisa dibilang site-site mission-nya site event lah kayak gitu lah temen-temen ya kita lihat eh progressnya iya yang emang untuk mastering eh kontrolnya temen-temen ya itu butuh waktu yang agak lama coy meskipun eh udah ada direct mode ya tetep butuh waktu yang rada lama coy nah untuk fit sendiri tuh temen-temen ya ini tuh bisa diakali sama skor Oke udah komplit no Oke sekarang kita balik ke awal fitnya temen-temen kalian lihat sendiri itu rewardnya cuman sekali per setengah jam coy malah makin geblek gitu ya ember gue ya tegur motor face ngancurin gamenya sendiri kayak begitu loh kalian lihat coy rewardnya itu kalian dapet setiap setengah jam sekali dan kalian bisa ngelakuinya setengah jam sekali di feed buat ngedapetin rewardnya kayak begitu jadi kalian nggak bisa grinding lewat fit ini coy satu-satunya jalan kalian grinding cuman dari race sedangkan race itu paling bentar memakan waktu minim-minim itu semenit 40 semenit 30 semenit 20 lah paling bentar dan hasil itu pun duitnya cuman 20.000 coy gila nggak tuh ha semenit out katakan semenit 20 kali aja coy 10 kali balap berapa udah begitu kali lagi 100 kali balap berapa jam coy buat nyari duit timbang sejuta aja gitu juta doang loh coy kayak begitu loh jadi menurut gue emang gamenya sengaja dihancurin sendiri yes seperti titol video temen-temen gue disini cuman mau ngebahas masalah tegur motor face ya temen-temen ya karena saya memang penting banget kayak begitu coy ini ah gue sampai kehabisan ini lu coy kata-kata kayak gitu coy oke sekarang gue ganti eh ini ya tuh temen-temen ya sekalian gue tunjukin exploit yang lagi bekerja saat ini itu temen-temen ya ini ada di scene terbaru temen-temen kemarin udah di patch eh ada exploit tapi di patch nggak exploit juga sih sebenernya itu emang kan dari gamenya hadiahnya segitu devnya itu cuman salah eh apa ya gue bilang ya mungkin dipikirnya Hai rewardnya terlalu banyak tuh temen-temen ya jadi buat kita yang grinding disitu Wah kayak enakan nih grinding di sini gitu kan kayak begitu coy Oke inget ya ini di Hollywood ini tuh temen-temen ya dan yep scene empat deh tuh temen pasti in kalian gua ini eh hypercar ya tuh temen-temen gue pakai Bugatti Cento dieci temen-temen ya sih sabar sih 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 ntar eh gue liatin dulu untuk setnya ya temen ya gue menggunakan nitro chemis sebenarnya ini kalau kalian mau grinding di duit ya gunain bikin yang bakafis afix ini ya temen-temen ya yang buat duit ya yang ini dan untuk exp itu juga pakai yang exp magnet teman-teman yang ini yang gambar magnet ini coy jadi tinggal ngubah-ngubah legendary partnya bat kalian buat grinding disini coy buat nyari legendary part ini makan waktu yang sangat lama coy untuk satu set aja itu kalau dikalkulasi secara matematis silat 8-6 sepuluh jam coy bayangin gue udah punya berapa banyak ini part legend dari coy udah set semuanya untuk hypercar doangnya hypercar doang sedangkan disini kategorinya banyak banget coy seriusan lah pokoknya gue bilang ah iya dihancurin sendiri gamenya kayaknya pastiin kalian clean driving tuh temen terus ada wikul settingnya kalian set yang paling susah karena ini ngedapetin 21.000 XP dan 33.000 eee duit ya temen-temen ya ini gue pakai set duit aja gue ganti dulu temen-temen ya habis itu kita ke resenya coy oke gue udah di resenya nih temen-temen ya ini buah bukan resi sebenernya oke jadi ini khusus buat nyari duit sama ini ya temen-temen ya XP karena mobil yang dibawah hypercar eee yang bukan racing ya maksudnya yang dibawah racing itu nggak mampu coy buat ngelesain ini ini event coy jadi kalian kesini coy ya emang kita motong jalan ya temen-temen ya ini yang kemarin aja empat hari udah dipet so temen dari sini lurus aja tuh temen-temen ya Hai ke jalan sini yep hei stagak bisa makan waktu lebih lama masalahnya kalau drivingnya kayak gitu coy dari keren ini belok kekiri coy oke jadi kalau pakai hypercar kalian nggak bakalan kereset coy karena top speednya emang udah udah kenceng kayak gitu loh jadinya buat timing resetnya itu aman lah seperti itu coy yep dari sini kalian bisa kesini nih dan finish coy ini finish di 1,2 menit lah bayangin aja kalian ngelakuin ini kayak begini ini selama eh sesatu jam temen ini lumayan coy bisalah dapet sejuta dua juta lah duitnya bisa coy didi event ini sebelum di patch ya temen-temen ya exploit ini sebelum di patch kalian harus kerjain coy untuk duitnya sendiri ini make sense banget 49.000 dengan afik ini ya full legendary set dari ee book afik tau temen-temen ya ini ngedapetinnya ya kalau clean drivingnya lebih ini bisa dapet 50.000 temen-temen ya jadi kalau kalian 10 kali barap itu udah dapet 500.000 dan 1 menit kali 10 berapa hitung sendiri temen-temen ya kayak begitu ininya menurut gue ini yang paling worth it buat nyari duit ya grinding seperti itu coy makanya gue bilang mumpung masih belum di patch temen-temen ya soalnya yang kemarin di patch kerjain sekarang juga coy serius terus kalau ada pertanyaan bang lah terus gue gimana cari part legendarynya dulu sebelum ke situ nah caranya di kemarin udah gue tunjuk kita temennya di kiss me combi nah eventnya ada di sini coy di kiss me combi jadi ini gue masih ada satu mobil yang buat fit ya temennya ini di kategori rally rate yang emang belum set kayak begitu ini belum ada gue setnya kurang ecu doang nyari fucking ecu doang ya coy gue udah beberapa hari ini dan ini aja belum set kalian lihat sendiri eh partnya belum set coy seperti itu eh namanya kiss me combi temennya eh afternoon kita clean driving dan ini kalau di sini difficulty nya nolin aja coy kayak begitu karena emang ah apa namanya itu kan nambah xp ya jadi kalian nolin aja ini soalnya balap coy seperti itu coy oke gue tujukan sekali juga juga ya temen-temen deh untuk grindingnya ini yang pasti nggak bakalan di patch maybe ya temennya yang 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 ini ya karena ini emang udah dari gamenya kayak gitu loh coy jadi karena ini balap difficulty nya jangan dipolin coy kalian mau nggak mau kalian cuman nyari set part doang coy disini jadi bukan untuk nyari duit ya atau xp kayak begitu nggak nyari partnya dari sini coy buat mentokin ground vehicle ya ground vehicle atau eh apa namanya mobil-mobil yang emang buat di darat doang coy motor lah apa lah pokoknya nggak boat nggak plane kayak begitu ya dah itu pain lagi coy karena eh pesawat lewat sama boat itu enaknya grindingnya lewat fit sedangkan fitnya dibikin setengah jam sekali coy wah setagak mbulah ya modern ini gini asli coy karena terlalu susah buat grindingnya tuh temen iya gue emang beberapa hari emang sengaja buat ngumpulin data di The Promotor V semanganya uploadnya juga bolong-bolong tuh temennya mohon maaf itu karena pure gue pengen nunjukin ini tuh temennya seriusan yang modelan kayak begini yang ngaku-ngaku mau ngalahin Forza coy nggak nggak bisa coy nggak bisa nggak bisa gue honest review aja tuh temennya dari game ini ya seperti itu loh coy nggak ada fun-funnya sama sekali ibaratkan kalian itu kerja di game ini ya 8-10 jam sehari tuh sehari buat kerja doang jadi iya 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 begitu kalau ada cheat di luar sana beli aja jenisnya dok serius dah Aduh gila toh asli sumpah sumpah asli dah ini gue nggak ngerti lagi apa yang dipikirin sama eh timnya motor face atau temen ya karena emang nggak bisa setama-seta besok doang gitu ya karena kita akan ada divisi-divisinya coy developernya kayak gitu ya untuk divisi racing gamenya maybe emang ini ya temen-temen ya kayak telek gitu ya 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 inilah jadinya coy gamenya dan ini finish di ini mobil yang paling pelan lah di game ini baratkan ya wadah sih motor cross paling pelan finish di 2 menit 20 coy ini buat ngumpulin partnya dari sini startnya buat mentokin partnya dulu coy nanti baru digrinding ke sana tadi kalau belum dipatch kalau udah dipatch yowis kalian disini aja wis mau nggak mau 20 ribu itu per 2 menit kayak gitu coy ya mau nggak mau mau gimana nah yuk coba kan ya susah gitu loh sehap 24.000 Joy karena ini ada bug afix ya Nah dari sini baru bisa dapet partnya no temen-temen ya gue dapet legendari 2 tapi yang gue cari cuma satu ecu dari kemarin belum dapet coy ngehe nggak tuh ha nge banget udah pokoknya maybe next time aku bakalan bikin mobil yang sejauh ini udah gue milikin dan gue nilai itu adalah meta dari mobilnya temen-temen ya emang mobil yang terkenceng terenak dan segala macemnya nanti gue bikin dari street dulu ya karena gue baru milikin mobilnya di last street dulu coy hampir semuanya udah kayak gitu udah gue cobain coy satu persatu gue jadi bisa bikin listnya nanti ya next video maybe seperti itu yowis kalau gitu temen-temen ya semoga kalian terhibur semoga kalian mendengarkan juga eh sebelum ngebeli si detrumotor face ini kalian pikirin dulu dan semoga developernya juga ngedenger dan nontonin video gue nggak peduli saya soalnya mau lu benet tuh gamer tak gue tuh Aji pulung lo benet-benet dah bodo amat gue kayak begitu gue bukan kerja di game coy gue terjari live Android gitu ya semoga diperbaiki sama developernya kalau ngedenger eh rantingan atau keluh kesah player-player bisnya dan semoga jadi game yang lebih baik seperti itu ya karena kalau nggak terima kritikan ya kocak aja sih kayak gitu ya dan ya udah kalau gitu kayak video kali ini segera dulu sekali lagi itu aja spread the word temen-temen ya kalau bisa sebarin banyak-banyak dan ya udah gue dulu papi dulu sampai jumpa di next video semoga yang kali ini dapat air cuci selamat menikmati